KELAHIRAN ANAK KEDUA PASANGAN RAFI AHMAD DAN NAGITA SLAVINA Kelahiran anak kedua pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina sangat dinantikan. Bukan hanya keluarga, tapi juga para penggemar. Karena itulah persalinan Nagita Slavina kemudian trending topic di Twitter. Diberitakan, Nagita Slavina baru saja melewati proses persalinan di rumah sakit ibu dan anak, RSI A Bunda. Namun, ada yang mengejutkan. Raffi Ahmad kaget dengan reaksi Rafatar saat pertama kali bertemu adiknya. Rafatar tampak sedikit cemburu. Tadi Rafatar juga sudah ketemu sama dede bayinya, tapi kayaknya Rafatar agak sedikit cemburu. Kata Raffi Ahmad seperti dikutip dari siaran langsung di akun TikToknya seperti dikutip Tribun Sumsel. Jumat, tanggal 26 November 2021. Meski demikian, dokter yang mendampingi Rafi Ahmad mengatakan, hal tersebut sangat wajar terjadi kepada anak pertama. Rafi Ahmad pun berniat untuk membuat Rafatar tenang agar tidak lagi merasa cemburu dengan kehadiran adiknya. Ia Rafatar agak-agak cemburu cuma nanti kita akurin, kata Rafi Ahmad. Namun, sampai saat ini pihak keluarga Rafi Ahmad belum mengumumkan soal nama hingga panjang dan berat dari anak keduanya. Sementara untuk jenis kelamin, Nagita Slavina dan Rafi Ahmad sudah mengungkap sebelumnya bahwa anak kedua mereka adalah laki-laki. Pihak RSI Bunda Menteng juga belum memberikan keterangan berkait konferensi persoal proses persalinan keluarga Sultan Andara tersebut. Sementara itu diamati lewat live TikTok Rafi Nagita, Mama Rieta pun mengungkapkan wajah anak Rafi dan Gigi. Melalui live di TikTok at Rafi garis bawah Nagita, Mama Nagita Slavina, Rieta Amelia ungkap wajah cucunya. Ternyata, wajah anak kedua Rafi dan Gigi tidak jauh dari wajah orang tuanya. Bahkan, Rieta Amelia menyampaikan wajah sang cucu mirip dengan Rafatar. Kini, Rafatar pun resmi menjadi kakak. Ia menerangkan anak kedua Rafi Ahmad dan Nagita Slavina sangat mirip dengan Rafatar. Hanya saja kali ini wajah adik Rafatar lebih condong mirip dengan sang papa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!